Hai dulur-dulur wilujeng enjing kumaha damang mudah-mudahan kita semua sehat sarang ayah di naka wilujengan hari ini Sabtu 2 April 2022 saya bersama Mangkhoer Bahtoha dan Adeni akan naik gunung kami berencana munggahan di puncak sana di kebun kopi secara kebetulan Kang Deni lagi menengok rumah masa kecilnya di kampung para kanceri pada malam sebelumnya beliau kontakan dengan Bahtoha nah atas izin Allah akhirnya kami jadi naik pagi ini baru saja berjalan 50 meter teh-t teh warga para kanceri kami meminta Bahtoha untuk menyembelih ayamnya buat munggahan sejenak kami mampir dan menyembelihkan ayamnya kami melanjutkan perjalanan saya senang sekali sudah sebulan ini saya tidak bisa naik ke kebun kopi berbagai kesibukan organisasi dan mengurus anak menjadi sebabnya hehehe lalu saya juga senang bukan dan kepalang kali ini Adeni atau kita sebut saja akan ikut naik nah siapa beliau nama lengkapnya adalah Deni Yana beliau lahir dan menghabiskan masa kecilnya di kampung para kanceri setelah lulus dari SDN Pusaka Mulia 2 bahkan dulu ada beberapa orang tua kita menyebut SD ini dengan SD Cibedul hehehe beliau melanjutkan studi ke SMPN 1 Wanayasa sewaktu sekolah di SMPN 1 Wanayasa beliau tinggal di rumah Mbah Makmur yang sekarang kebetulan menjadi kepala desa Wanayasa setamat SMP Kang Deni melanjutkan sekolah di SMA 10 Bandung lalu beliau menempuh jenjang sarjana dan magisternya di Institut Teknologi Bandung atau kita sebut dengan ITB sejak tahun 1999 ia mengabdikan diri untuk mengajar di fakultas seni rupa dan desain di almamaternya yaitu di ITB di tahun 2008 saat STSI akan berubah menjadi institut ia juga diajak untuk mengajar dan mendirikan fakultas baru kini selain mengajar di ISB beliau juga masuk di jajaran manajemen dengan menjadi Kepala Pusat Penjaminan Mutu di ISB kan aktivitas normalnya tapi tapi situasinya kan begini nge-sengah nah harayang juga hehehe udah gue udah ngawar asli lah nge-sengah Komen tanyakan ya A Luar biasa Saking luar biasa Terima komen Luar biasa Saking luar biasanya Terima komen Pria sederhana Tampan dan berkacamata ini Memang terkenal jenius sejak muda Dulu jarang orang kampung Bisa masuk ITB Namun karena keuletan Dan keberanian Beliau membuktikan diri Bahwa orang kampung juga bisa Selama perjalanan Kami ngobrol banyak hal Mulai cerita-cerita Semasa ia kecil di kampung Sampai pada pandangan-pandangan Akademis beliau Soal kehidupan Ia juga bercerita Mengapa sampai bisa Ditarap kehidupan Seperti sekarang ini Ceritanya Sewaktu di pengajian Yang dipimpin oleh Kang Haji Sobana Di sebuah tajuk kecil Di sudut kampung Parkan Ceri Ia sering lempar-lemparan Kolor Bersama teman-teman Sebayanya Kolornya Bau sekali Ihh Maklum Anak zaman Bahila Banyak saja Kelakuan-kelakuan gokil Sewaktu di sekolah Atau di pengajian Yang takkan pernah Dilupakan oleh Kang Deni Adalah Saat ia Dengan tidak Sengaja Melemparkan Kolor bau itu Ke arah kawan yang lain Naasnya Kolor bau itu Mendarat di kepalanya Kang Haji Yang tengah husu Berzikir Suasana hening Anak-anak malu Juga ketakutan Namun Apa reaksi Kang Haji Nyatanya Kang Haji Fokus melakukan Wiridan Dengan tasbihnya Ia tidak marah Tidak reaktif Bahkan Tidak menengok sekalipun Karena malu Adeni lalu pulang Sambil menangis Padahal Kang Haji Tidak marah Atau berkata Sepatah katapun Apa Hikmahnya Menurut Kang Deni Inilah Ajaran Mahal Yang selalu Ia ingat Sepanjang Perjalanan Sejarah hidupnya Ia menilai Bahwa itulah Model pendidikan Yang mampu Mendorong Anak didiknya Untuk sukses Di masa yang Akan datang Inilah contoh Autentik Bagaimana Seorang guru Memperlakukan Murid-muridnya Walaupun Dia tidak berbicara Namun Doanya Diamnya Mampu Mampu Menggerakkan Anak didiknya Untuk terus Belajar Dan Meraih Kesuksesan Kata Kang Deni Sulit hari ini Menemukan guru Sesolah itu Kadang Beliau sendiri Saat mendapati Mahasiswanya Kurang sopan Ia secara Sepontan Menegurnya Banyak lagi Cerita-cerita Sepanjang Jalan Menuju Ketinggian 1200 MDPL Namun Saya juga Hanya Merangkumnya Sedikit saja Dan dibagikan Lewat video ini Sampai Di hutan Kami juga Berbincang hangat Soal ragam Topik Mulai Mewabahnya Anak-anak Yang kecanduan Gadget Sampai Pada Topik-topik Lucu Di masa lalu Hidup orang Masih Kasana Tidak Aktifitas Sifatnya Fisik Tanaga Barang Gaweng Namun Waktu Orang Dipakai Lain Yang Sifat Fisik Tadi Beren Beak Orang Jadi Youtuber Itu Hahahaha Hanya Sisihkan Waktu Aina Pagawa Kambeler Kabogu Nya Gitu Isan Masalah 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 Di pasir Kapan Kadang-kadang Aina Susah Aina Susah Aina Aina Rada Lehe Aina Transfer Begitu Takannya Bari Kebutuhan Aina 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 Kopi Selingkuh Kabe Hahahaha Bagaimana Bisa Hartina Kecuali Berenan Aina Belajar Belajar Melalui HP Dan Aina Aina Diajar Melalui HP On Tain Belajar Online Hahahaha Ibu Panas Masak 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 Setelah Liwet Usai Disantap Setelah Berleha Leha Di Saung Kopi Milik Saya Kami Lekas Turun Gunung Sewaktu Turun Gunung Ditanjakan Yang Kami Sebut Dengan Tanjakan Hoer Lang Lang Denny Teringat Kegiatan Di Masa Lalu Ia Sering Melewati Rute Curang Itu Untuk Memanggul Kayu Bakar Ampun setelah itu lalu kami sampai di kebun pinus lantaran ada kepulan asap dari saungkan Ustadz Toto lalu kami mampir benar saja Ustadz Toto ada ia tengah sholat zuhur Ustadz Toto ini adalah imam besar di masjid kampung kami namun pekerjaan dia sehari-hari selain mengurus sawah dan ladangnya ia juga menyadap pinus di hutan milik perhutani ini lalu kami menyeduh kopi sambil ngobrol bernostalgia saya sendiri hanya jadi pendengar yang baik bagaimana senior-senior kami tertawa lepas mengenang masa-masa indah di saat dulu mereka hidup berurusan mabung jangkodak-jangkodak-jangkodak pas opat yang tekan ke saluran abditeh menggede-ondet Oh nah salu horen ngede-ondeteh tenci tenci tekan dibawah ya setahun omla dopat-opatnya jadi sana inget kene terdekan kasih jika kalau wakbarong kene pas nginjak ke kelas dua kalau wakbarong sementara anu pindah ksdc berdua te ukur lebih ke kelas tilu hari teteh tadi angkatan Ustadz Manya untuk pindah ksdc berdua ditamatkan diditu tadi angkatan teh enciknya etama kacibdu pindah da sdc kan kagisian kan anu luhurungku ada kareketilu kelas hari teteh hari menjelang senja atap langit beranjak meredup kami memacu langkah untuk pulang saat pulang saya bertanya soal aktivitas Kang Deni saat ini selain mengajar di ITB dan di ISBI rupanya beliau tengah menempuh pendidikan jenjang doktor di Universitas Pajajaran jurusan apa ia lebih memilih ilmu humaniora makanya beliau ngambil fakultas ilmu budaya kata beliau selama ini ia melakukan riset di centra keramik pleret banyak renungan soal perilaku manusia berserta aktivitas-aktivitas fisiknya setelah beliau menelaah bahwa ternyata tidak semata orang secara kasat mata tangannya mengaduk tanah liat lalu dibakar dan menjadi keramik ternyata banyak sejarah banyak ilmu banyak hikmah banyak warisan yang terus hidup sampai hari ini dan roh inilah yang menggerakkan orang pleret untuk terus berkarya membuat keramik jadi mode abdi gitu Aina Dina melihat sisi sisi keramik pleretnya sebelum abdi riset tes itu fokusnya karena aspek teknis produksi dan desain tak abdi teh dina kesempatan Aina Dina kan banyak mempelajari meneriti tentang manusianya aspek budaya maka tidak lepas dari aspek mentipeknya sespeknya serang artefak nah dulu maka hanya fokus ke artefak Aina Dina abdi teh ternyata untuk pengembangan apapun sebetulnya ini paling penting ini masyarakat ini masyarakat ini kadang-kadang ini luput ini perhatian orang jadi orang bicara pemberdayaan ini masyarakat ini paling penting keyakinan anakku maha kepercayaan anakku maha ini penting ini pemikiran pemikiran keyakinan itu menggerakkan manusianya maksudnya kita yang menggerakkan tingkah laku lah gitu dari teknis orang produksi mah outputnya iya 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 proses pewarisan secara teori mah ayat pewarisan secara vertikal dari orang tua kepada anak cucunya ayat pewarisan horizontal misalnya pernah kawinan atau ayat penyakit lah ditularkan gitu kayak gitu kayak ayat pewarisan secara iya oke nanti eh secara miring gitu isa nanti maha jadi melalui kegiatan mode pemberdayaan gitu di perguruan tinggi di dinas mode itu pembinaan kita et teh tiga hal itu kan ada di seluruh mungkinnya sentra atau tapi komoditi pemberdayaan masyarakat tidak bisa lepas etatnya tiga hal etatnya jantan meren gitunya kami ngeliatnya dari aspek keilmuan tiga hal etatnya tidak bisa dilepaskan cuman masyarakat fokusnya mau dimana gitu isanya oh isetna gitu isan mentipek saja tapi kan mentipeknya secara otomatis nyata berpengaruh terhadap sosio-feknanya gitu isana aktivitas kebiasaan adat istiadat kan gitu isana tuh kemudian otomatis kan luaran lagi jantan produknya nah buntanya ada Aina bicara pada kanceri seperti yang diklik tadi ayah Aina industri di dia tapi kan mindsetnya lain masyarakat industri nya jadi dalam menyikapi pekerjaan tuh benteng ya gitu isi ah nat teh jadi tidak akan jadi tradisi gitu isi ah nat teh ya 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 tapi kainya ayanya terus kan ada legenda Pangeran Panjunan Pangeran Panjunan yang menarik adalah dari Pangeran Panjunan ada tiga ajaran pengrajin yang suka berbohong tidak akan jamugalah keduanya gitu istilahnya namun tidak menggali tanah tidak diarung hirupnya akan menggali lubang tutup lubang pengrajin anug kreatif serang inovatif hidup bakal penghar logika